Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Kostrat, Tentara Nasional Indonesia Lieutenant General Agus Kriswanto akan dilantik menggantikan Lieutenant General Eddie Rahmaya di hari ini, Senin, 15 Januari 2018 Kepala Staff Angkatan Darat, KSAD, General Mulyono akan memimpin pelantikan di Markas Besar Angkatan Darat, Jalan Veteran, Jakarta Pusat Menanggapi pergantian itu, Eddie memuji Agus Prestasinya di atas saya Pokoknya hebatlah, kata Eddie kepada Tempo pada Kamis, 4 Januari 2018 Agus merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1984 Lelaki kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah, 10 Juli 1960 Itu pernah menjabat Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan, Kodiklat, PNI Angkatan Darat pada 2016 Agus juga pernah menjabat Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda pada 2014 Tahun 2013, ia merupakan Panglima Divisi Infanteri 2 Garis Miring Kostrat